Gapura Bajang Ratu letaknya di Desa Temon, Kecamatan Trawulan. Dilihat dari bentuknya, Gapura ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe paduraksa, yaitu Gapura yang memiliki atap. Bahan utamanya adalah bata. Kecuali lantai, tangga, serta ambang pintu yang dibuat dari batu andesir. Denak bangunan berbentuk segi empat berukuran 11,5 x 10,5 meter, tingginya 16,5 meter, dan lebar lorong pintu masuk 1,40 meter. Secara vertikal, Gapura Bajang Ratu dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Selain itu, Gapura mempunyai sayap dan pagar tembok di kedua sisinya. Pada kaki Gapura, terdapat hiasan panil yang menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian atas tubuh, terdapat ambang pintu yang di atasnya terdapat hiasan kala dengan hiasan sulur-suluran. Sedangkan bagian atapnya, bentuknya bertingkat-tingkat dengan puncaknya berbentuk persegi. Pada setiap atap tersebut, terdapat hiasan berupa kepala kala di apit singa, relief matahari, naga berkaki, kepala garuda, dan relief bermata satu. Atau monakel, sailop. Relief-relief itu berfungsi sebagai pelindung atau penolak marah bahaya. Pada sayap kanan Garuda, terdapat dinding berbentuk parit sempit dihiasi dengan relief cerita Ramayana yang digambarkan dengan perkelahian raksasa melawan kera. Bingkai kiri dan kanan diperipahatan berupa binatang bertelinga panjang. Masa pendirian Gapura tidak diketahui dengan pasti. Namun berdasarkan relief Ramayana, relief binatang bertelinga panjang, dan relief naga, diperkirakan Gapura Bajang Ratu berasal dari abad ke-13 sampai abad ke-14. Terima kasih telah menonton!